Halo teman-teman, selamat datang di tutorial tentang cara membuat efek 3 dimensi lagi yang menarik tetapi. Ini adalah video terakhir saya dalam membuat efek 3D, karena di video-video selanjutnya saya akan membuat desain ataupun efek yang lebih menarik lainnya. Jadi jangan lupa subscribe apabila video ini bermanfaat. Yuk lanjut aja kita buat langsung untuk dokumennya, kita siapkan warnanya, kita langsung paste di artboard yang udah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya kita bikin rectangle tools, kita buat ukuran 1600x1600px, kita gunakan ctrl-i atau i aja cukup. Terus kita pindah ke align, kita tengahin dulu. Selanjutnya kita lock dan kita buat layer baru. Nah kemudian kita gunakan type tools, kita tulis aja sekarang below. Kita bikin lagi tulisan satu lagi. Kita benerin ukurannya dulu menjadi 300px, kemudian untuk fontnya kita gunakan homes ini aja. Kita gunakan aja font yang ada di ilustrator kalian atau di komputer kalian. Kemudian dari tulisan tersebut kita klik appearance, kalau gak ketemu kita file di windows, terus kita window, amin. Kita klik appearance, kemudian klik gradient material, kita exclude, langsung aja kita rubah. Nah ikutin untuk isinya, ikutin aja sesuai yang ada pada video ini. Kita rubah X nya menjadi, contoh ya, kita rubah menjadi 31. Untuk Y nya kita rubah menjadi 23. Untuk Z nya kita bisa rubah menjadi 30. X, Z pada video ini, pada 3D adalah merubah kiri, kanan, atas, dan depan. Kemudian untuk rotation kita pilih 20 derajat, height nya kita pilih 70, softness kita 90%, dan distance object, itu untuk shadow. Jadi shadow nya kita bisa panjang ini, seandainya kita jauhin akan menjadi tambah jauh. Atau kita bisa deketin, itu akan menjadi hilang. Ini untuk shadow bounce nya, seperti ini. Gak kelihatan, gak terlalu kelihatan sih kalau di video. Tapi kalau di aslinya, kita sedikit kelihatan. Kemudian kita langsung aja, kemudian kita ke lighting lagi. Kita bisa pindah nih, ukurannya gelap terangin, dan sebagainya. Kita membuat rotation untuk cahaya nya, kita juga bisa rubah-rubah semuanya. Nah kemudian, dari sini, kita coba satu kali lagi. Kita cobain untuk, kita kasih efek. Kita add new effect, kemudian ke path. Kita ke stylus aja dulu. Kita pilih round corner. Nah, round corner ini gunanya untuk biar tulisannya ini jadi lebih smooth. Dreading nya akan semakin bagus. Tapi efek ini akan kelihatan blur ya, untuk tulisan atau font nya. Jadi kelihatannya akan sedikit blurry. Tapi gak apa-apa, itu juga bagus sih. Efek-efek seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba lagi bikin tulisan satu lagi. Kita gunakan yang warna low sky itu. Kemudian kita ketik apa ya, something like talk atau something. Atau kemudian kita rubah warnanya menjadi seperti yang sudah kita buat. Kita langsung buat efek. Kita ke 3D material, kita pilih export. Nah, kemudian ikutin aja seperti yang awal tadi. Ini juga akan sama seperti yang awal, tetapi ini tanpa penggunaan rounded. Nah, dengan seperti ini akan memudahkan kita dalam, apabila desain seperti ini, kita gak gunakan create outline. Ini akan mempermudah kita selanjutnya apabila kita menemukan kasus atau desain yang sama. Dan kita gak punya banyak waktu. Jadinya kita bisa gunakan lagi, tinggal kita ganti text nya aja. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya ngantik text. Ini gampang aja, tinggal klik aja kok. Kemudian kita taruh disesuaikan. Kita taruh kurangnya kita pesaing ini. Wow, same asic right? Ini udah sekirin keren sekali. Nah, selanjutnya kita akan ke... Sebentar. Kita coba dulu. Kita lihat dulu kita zoom. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya sangat keren sekali. Dan yang... Tulisannya akan jadi keren. Tuh, lihat. Tulisannya. Kelihatan 3D imagingnya kelihatan bagus sekali. Tanpa saya render ini. Sebenarnya kalau di render hasilnya lebih bagus lagi. Tapi, sepertinya aja cukup. Tulisannya seperti mengambang. Dan juga untuk shadownya juga kelihatan real banget. Dan tulisannya itu juga sangat keren. Untuk ganti tulisan tinggal ganti aja. Tinggal klik pada tulisan text nya. Contoh ini. Tinggal klik. Terus kita ganti something like. Mungkin kita bisa ganti. Contohnya mungkin type apa ya. Ganti tulisan. Kita ctrl out. Terus kita ganti tulisan pilu. Nah, sampai gini. Kita ganti tulisan top. Kita ganti tulisan pilu. Kita coba lagi. Terus kita juga... Ganti tulisan pilu menjadi top. Masih sama juga. Masih segampang itu. Videonya sebagus itu. Oke, saya sudahi tutorial sampai disini aja. Tapi jangan khawatir. Kita akan terus membuat tutorial yang menarik di selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan selamat untuk mencoba.